DPRD Kabupaten Kapuas Kermatan Tengah menggelar rapat paripurna dengan jawaban eksekutif atas penanganan umum fraksi-fraksi pendukung dewan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 pada surin 1 Juli 2024. Rapat paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun sidang 2024 dengan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansyah didampingi Wakil Ketua Yohanes dan Evan Rahman Saputra. Jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan disampaikan langsung oleh Pejabat Bupati Kapuas Erlin Hardi. Rapat paripurna dihadiri sekertaris daerah Kapuas, Septedi, dan Kepala Organisasi Prakat Daerah Satempat. Ketua DPRD Kapuas Ardiansyah mengatakan, Usai rapat paripurna ini selanjutnya, DPRD akan membahas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 sesuai mekanisme di DPRD Kapuas. Hari ini adalah paripurna ke-8 jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan terhadap pertanggungjawaban APBD 2023 dan selanjutnya akan dibahas sesuai mekanisme di DPRD Kapuas. Sementara itu Pejabat Bupati Kapuas Erlin Hardi menyampaikan apresiasinya atas pandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan untuk selanjutnya pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 sesuai mekanisme. Dengan pembahasan lebih lanjut ini, kata Erlin Hardi, apapun yang menjadi masukan dewan akan diperhatikan pemerintah daerah untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Tentunya kami juga mengharapkan dengan adanya pembahasan lebih lanjut ini tentunya kita mengharapkan apa yang tentunya menjadi harapan-harapan kita untuk perbaikan-perbaikan ke depan, untuk pertanggungjawaban pemerintah daerah ini tentunya untuk selalu kita perhatikan apapun nantinya yang menjadi masukan-masukan daripada Agota Dewan Terlambat. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irvan Syah, Yayan Wahyudi melaporkan.